Sebuah rumah di daerah Kuanyar yang dijadikan sebagai warung sabu di gerebek jajaran Satres Narkoba Polres Bangkalan. 6 orang terduga yang awalnya saling berdebat dan menyalahkan akhirnya dibawa ke Mapolres Bangkalan. Inilah suasana saat 6 orang terduga pemakai sabu saling berdebat dan menuding atas kepemilikan sabu saat diamankan jajaran Satres Narkoba Polres Bangkalan di sebuah rumah yang ada di daerah Kuanyar di mana rumah tersebut dijadikan seperti halnya warung untuk melayani pembeli. Dalam aktivitasnya, 6 orang tersangka yang diamankan yakni IZ 43 tahun pemilik rumah, WR 26 tahun, FS 28 tahun, SA 26 tahun, dan UN 21 tahun, kelimanya warga Kesek Labang, serta MR 37 tahun asal lumajang memiliki peran masing-masing. Satu orang berperan sebagai pemilik barang, satu orang menjadi perantara, dan empat orang berperan melayani para pembeli. Sedangkan untuk para pembeli, kompletan pelaku sabu ini juga menyediakan bilik-bilik bagi para pembeli yang ingin menggunakan sabu di tempat. Dalam penggerbekan tersebut, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti seberat 10 gram sabu yang disimpan pelaku di sebuah tempat beda. Jadi 6 orang ini ada kriteriannya masing-masing sebagai pemilik barang, juga ada sebagai perantara ngambil barang, dan setiap 4 orang ini hanya untuk melayani, kalau ada tamu datang, dia yang jualin. Jadi untuk kasus ini ada terdapat di rumah TSKI, barang tersebut kedapatan disitu sekitar kurang lebih sekitar 10 gram-an. Mereka nyambungnya bilik-bilik itu atau gimana? Jadi ada yang memakai di bilik-bilik rumah situ, ada juga yang memakai di situ, ada yang bawa ulang juga. Jadi ini target memang kita sudah lama ini. Jadi kurang lebih sudah sekitar 1 tahunan. 1 tahunan dia jualin seperti ini, baru kita mencium berak-keriknya sekarang ini. Atas perbuatannya, semua pelaku terancam pasal 114 ayat 2 JO pasal 132 ayat 1 subs pasal 112 ayat 2 JO pasal 132 ayat 1 UURI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara.